Intro Halo teman-teman Kali ini kita akan bermain-main dengan tekanan udara Ternyata tekanan udara itu sebenarnya bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah Bagaimana caranya kita bisa mengetahui hal tersebut gitu Memang benar ya seperti itu Untuk membuktikannya saya akan melakukan eksperimen yang sangat sederhana Saya hanya menggunakan satu buah sedotan sebagai alat bantu Dan untuk menunjukkannya saya mempunyai selembar kertas nih Selembar kertas yang saya letakkan di atas kedua buku Yang tebalnya itu sama Nah kertas ini saya letakkan menyerupai jembatan yang menghubungkan kedua buku ini Kira-kira saya mau ngapain ya Menggunakan sedotan ini Saya akan tiup bagian bawah kertas ini Kira-kira apa yang akan terjadi Biasanya kalau kita tiup kertas dari bawah Itu dia akan mengebung dan terbang ke atas Tapi Nyatanya ketika kertas yang saya tiup ini Apakah akan terbang ke atas seperti ketika kita tiup Dari bawah gitu Kertas buh terus terbang Kita lihat ya Apakah kertas yang akan terbang Saya masukkan sedotan yang bawah Melalui bawah kertas Dan saya tiup Saya ulang lagi ya Kertasnya lurus Saya masukkan Lihat sekali lagi Saya balik kertasnya Saya tiup Ternyata ketika saya tiup Kertasnya itu Tidak terbang ke atas Tapi justru tertarik ke bawah Kenapa bisa seperti itu ya Nah ketika saya tiup Dengan sedotan ini Melalui celah yang ada di bawah kertas Saya meniupkan udara Tapi Sebenarnya apa yang saya lakukan Saya membuat tekanan udara Di bagian bawah kertas Itu semakin kecil Sehingga Tekanan yang berada di atas kertas Itu seakan-akan Menjadi lebih besar Daripada Yang di bawah kertas Karena saya tiup tadi Nah akibatnya Tekanan udara di atas Yang lebih tinggi tersebut Akan menekan kertas ke bawah Karena di bawah Tekanan udara sangat kecil Nah ini adalah Salah satu fenomena Yang menunjukkan Bahwa ternyata benar nih Tekanan udara Selalu bergerak Dari tekanan tinggi Ke tekanan rendah Hanya dengan Sebuah eksperimen yang sederhana kan Nah kalau mau tahu Eksperimen lainnya Yang sederhana sebenarnya Tapi Benar-benar Sangat penting sekali Dalam kehidupan kita sehari-hari Nah makanya Kunjungi terus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.